Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza di sesi review kita Jadi masih tentang si Kamen Rider yang segar, menyegarkan, menyehatkan, bervitamin, berserat tinggi Yaitu buah-buahan aka Kamen Rider Gaim Melanjutkan lagi nih ya, pas banget nih sebelum menuju buka puasa Apalagi kali ini Sensia Sona lagi nih itemnya ya Langsung saja ini dia teman-teman DX Budow Locksheet Set Gila, aneh semangat banget review item yang satu ini ya Soalnya ini Locksheetnya lumayan penting ya Ini Locksheet yang digunakan sama si Kampret, si Mitsuzane Kureshima itu Untuk berubah menjadi Kamen Rider Ryugen Yaitu Third Rider di serial Kamen Rider Gaim ya Dan ini adalah Budow Locksheet Set Kenapa anak bilang Set? Karena selain kita dapet Locksheetnya, kita juga dapet ini dong Satu faceplate dari Kamen Rider Ryugen ya Mantap Jadi langsung aja teman-teman, kita lihat ini adalah penampakan boxnya Seperti yang anda bilang untuk box-box jaman Kamen Rider Gaim dulu Seperti ini ya, jadi kita bisa lihat penampakan itemnya langsung disini Dan dibungkus dengan si plastik clear atau si, apa ya, seperti plastik Mika clear seperti ini ya Wow, dan ini kalian berbanggalah, kalian bisa nonton review-nya ini dalam kualitas HD Dan juga anda review-nya ini berbox loh Dan ini anda udah dapet si Budow Locksheet Setnya ini dalam kondisi yang sangat-sangat sempurna Tuh, lihat teman-teman Ya, kalau kalian lihat ini anda dapetnya berbox, beruntung banget loh ini Ini Budow Locksheet udah susah banget ya dapet boxnya Apalagi yang set sama si faceplate-nya seperti ini Banyaknya lepasan-lepasan dan banyak yang baret gitu Dan ini animasi terawat yang siap di review ke kalian semua Jadi ini ada satu Locksheet, ada satu faceplate Dan kita lihat nih, ini ada penampakan si Kamen Rider Ryugen-nya ya Dengan motif-motif seperti Chinese-Chinese Warrior gitu Anjay Dan aksen-aksen color-nya ini ungu-unggu gini Karena si Locksheet ini, the basic-nya itu dari buah anggur aka grape Ya, seperti itu teman-teman Dan kita lihat penampakan di belakang boxnya Nah, ini dia untuk cara memainkannya seperti apa Dan juga untuk sound-sound yang dihasilkan dari Locksheet ini seperti apa Dan ketika kita memasukkan faceplate Ryugen ini Bakalan berbeda soundnya ya Jadi langsung saja, kita tanpa berlama-lama, buka! Oke teman-teman, kita review dari mana dulu? Dari mana dulu? Dari faceplate-nya dulu aja sebelum ke Locksheet-nya ya Jadi ini adalah faceplate-nya Kamen Rider Ryugen Tuh, kalian lihat Mulus banget tuh Mulus dong Sorry lah yau Mulus banget nih Kita lihat disini ada penampakan muka Kamen Rider Ryugen dari samping Dan juga disini background-nya agak sedikit berbeda ya dengan Rider lain Ini seperti apa ya? Daun-daun gitu ya Jadi yang unik banget ini setiap Rider di Kamen Rider Gaim ini punya karakteristiknya masing-masing Background-nya itu dia apa gitu ya Jadi kita bakal bandingin sama faceplate-faceplate lain nih Anda sudah bandingin dengan tiga Rider lain ya Jadi ini ada Gaim tuh Senggoku ya dia Dan ini ada Baron Kalau Baron itu seperti Knight ya atau kesatria dari kerajaan-kerajaan itu ya Inggris bisa dibilang ya Nah disini Terus juga ada Zhang Getsu juga ini Zhang Getsu sama kayak si Gaim ya Dari Senggoku era Jepang Sementara kalau si Ryugen ini seperti Chinese warrior gitu Teman-teman Kalian juga bisa lihat dari penampakan kostumnya si Ryugen juga seperti Apa ya? Seperti dinasti warrior gitu ya teman-teman Seperti si bajunya itu ngeguntai ke bawah gitu ya Nah nanti standby sawnya juga bakal unik Dan jadi seperti inilah Empat Rider kita di Kamen Rider Gaim ya Nih Oke Gaim, Baron, Ryugen, Zhang Getsu Mantap Dan kalau kalian telah ah lagi faceplate-nya di belakang sini ya teman-teman Nih ya Nih Seperti ini Jadi disini Lihat Ada perbedaan nggak? Kalau kalian lihat Oh Anda jelaskan langsung aja ya Kalau untuk Gaim lihat perbedaannya Disini nggak ada si tonjolannya disini Sementara si Ryugen ini ada nih Disini Jadi ini nanti ngeaktifasi si Senggoku driver-nya Nanti dia jadi beda si stand by sound-nya gitu Jadi setelah faceplate lanjut lagi Ini pastinya yang pengen kalian lihat-lihat dari tadi Yaitu ini lockseat-nya si Ryugen ya Yaitu BUDOW Lockseat ya BUDOW itu apa, Gan? BUDOW itu anggur bisa dibilang ya Grape Seperti ini ya Dan ini cakep banget sih Jadi nggak jarang juga yang komentar di bawah setiap review lain Lini Gaim Kok jadi lapar ya, Gan? Kok jadi lapar ya, Gan? Emang lockseat-nya ini sangat menggoda sekali gitu ya Warna-warnanya gitu Warna-warnanya ini actual sekali sama buah aslinya gitu ya Mantap Dan ini pastinya adalah BUDOW LOCKSHEAT Dengan karakteristik yaitu anggur Makanya seperti ini ya Ada buletan-buletan-buletan gini Dan juga ada strok-strok emasnya nih Tuh Dan ini ada tangkai anggurnya warna hijau Dan untuk si BUDOW LOCKSHEAT ini itu Dia adalah nomor LS09 ya Yaitu lockseat nomor 9 ya Jadi emang ada dari lockseat 0-0 sampai berapa gitu ya Mantap Dan seperti biasa percampuran warnanya Yaitu percampuran warna si buahnya Yang actual dengan di real life Dengan campuran warna lockseat Yaitu yang silver metallic seperti ini Dan juga hitam glossy ya Nah seperti ini Speakernya ada di belakang Dan disini ada tempat baterainya Jangan ditelan ya Untuk anak-anak disini pastinya Dan ini sudah dimasukkan dengan jenis baterai yang LR44 ya Atau baterai jam sebanyak 3 buah ya Dan pastinya ini adalah versi DX Dan untuk dibawahnya ada pencetan on-offnya Yang warna merah ini Tinggal digeser aja nanti ya Dan juga disini apalagi ya Nah ini pencetannya teman-teman Untuk pencetan lockseatnya disini Agak unik ya Nah Kalau kalian lihat disini ada seperti 3 tombol Atau 3 buletan 1, 2, 3 ya Seperti ini Ada nomornya juga loh 1, 2, 3 Tuh kelihatan ya Nah tapi yang berfungsi itu Cuman tombol nomor 1 aja Sementara nomor 2 dan nomor 3 Ini gak bisa dipencet ya Cuman gimmick doang gitu Ini pencetannya unik tuh Seperti ini ya Dan kalau kita bandingkan dengan lockseat lain Ini adalah orange lockseat Ini adalah banana lockseat Jadi setiap lockseat ini mempunyai pencetan yang berbeda-beda ya Walau secara bentuk Kalau kita lihat visual ya Secara cepat sama gitu ya Tapi ternyata kalau dipencet ini beda-beda ya Nah ini info nih buat kalian Siapa tahu ada yang belum tahu Ternyata cara memencet lockseat itu Berbeda-beda Ini agak didorong ke belakang Ini agak didorong ke atas Tuh Kalau ini tinggal dipencet doang Seperti ini ya Seperti itu Jadi beda-beda cara mencet lockseat itu Kalau sepertinya kalian lihat di film Oh tinggal dipencet doang Oh tidak seperti itu Ferguson Ternyata beda-beda Jadi langsung aja kita on Si budaw lockseat ini Dan kita dengerin soundnya seperti apa ya Ngakak pak Sumpah ngakak Oke lanjut Uh masih kenceng soundnya Dan lampunya masih terang Benderang pak Ya Dan kalau dibuka lockseatnya seperti ini Ini ada seperti jerwannya si anggur ya Ini putih-putih seperti ini Dan seperti biasa di bawah ini adalah Si senjata karakteristiknya Yang diperlihatkan di lockseat ini ya Senjata karakteristik Ryugen yaitu ini Pistol anggur Yang namanya itu Budow Ryuho Nanti bakal anda review di video berbeda Oke seperti ini Jadi lanjut lagi Coba kita on sekali lagi ya Lucu banget sih soundnya Oke jadi sesuai yang anda bilang Ryugen kan itu tipenya seperti Chinese warrior gitu ya Jadi soundnya emang seperti itu Melengking-melengking gitu Langsung aja kita cobain Kita pencet Budow Itu kan Budow ya Jadi bukan grape Bukan ya Tapi budow Sekian lagi ya Budow Seperti itu Dan di belakangnya ini ada tombol ya Disini Yang tiga biji ini Seperti yang anda sudah bilang Di review-review lockseat sebelumnya Ini dua tombol ini nanti teraktifasi Kalau sudah dimasukin ke Sengoku Driver ya Jadi anggap nih ya Anda praktekkan ya Kalau pakai tusuk gigi Seperti itu Kalau kepencet Di Sengoku Driver seperti itu Dan kita cobain aja Tombol yang ini aja ya Yang warna clear ungu Menyesuaikan warna grape Juga yang ungu Battle start You win Rank up Oke Sama seperti lockseat lainnya ya Battle start You win You lose Rank up Dan ini anda suka banget sih Sama lightnya gitu ya Di X lightnya ungu loh disini ya Mantap Jadi langsung aja lah Kita cobain dimana Kalau bukan di Sengoku Driver Oke teman-teman Ini dia Sengoku Drivernya Karena kita mau henshin jadi Ryugen Yang gak nyambung dong Kalau faceplate-nya gaim Jadi kita ganti dulu faceplate-nya Sama yang kita dapet seset Sama si Budou tadi ya Yaitu ini Yang masih mulus banget Langsung kita dengerin juga soundnya Sekali lagi ya Tuh Kalau dicabut ada soundnya Kalau yang gaim gaada Nah Seperti itu Langsung aja kita henshin Oke Mitsuzane Siap kamu Dasar kamu pengkhianat Langsung aja kita henshin Jadi Kamu ada dari Ryugen Menggunakan Budou Lockseat Suaranya bener-bener Chinese banget ya Seperti Chinese Festival gitu Dan suaranya Waduh Suaranya bisa dibilang sih Keren Gak cuman unik ya Dari si temanya Ryugen sendiri Yaitu Chinese Warrior itu Kerasa banget Jadi seperti ada suara Chinese Festival Tadi ada suara seperti Gong Ya Dan segala macem Dengan alat-alat musik Chinese lainnya gitu Mantap loh ya Jadi langsung aja kita cobain finishingnya Yang tiga kali gitu ya Langsung aja dari Skash All right Sampai Sparking Lucu ya dia Aksennya Budou Skash Lanjut lagi Dua kali Budou Oke lanjut Budou Sparking Seperti itu teman-teman Masuk aja kita cabut Nah Jadi kalau udah dipasangkan Seperti ini Dengan Faceplate Ryugen Jadi Mau kalian masukin Orange Lockseat juga Standby sound Tetap Yang Chinese tadi ya Ketika di Slash juga bukan Soya ya Tapi Tapi sih untuk suaranya sih Sama aja Karena dari Lockseatnya Seperti itu Dan untuk Budou Lockseat ini Kita langsung cobain aja Masukin ke Musul Saber ya Walaupun gak nyambung Soalnya Musul Saber Padahal senjatanya gaim gitu Ini dia teman-teman Jadi langsung aja Kita masukin Lock on It's Zero Shock Oke Budou Charge Oke jadi Budou Charge Lanjut lagi Budou Power Unik ya Budou Power Budou Power Budou Power Budou Power Oke jadi seperti itu teman-teman Yap dan itulah dia teman-teman Reviewnya buat The X Budou Lockseat Set Jadi ada 2 item yang anda review Di video kali ini Yaitu The X Budou Lockseat Dan juga ada The X Faceplate Ryugen Mantap 2 item ya Dan ini unik banget ya Dan ini unik banget ya Soalnya Ryugen ini adalah salah satu Rider pentingnya di serial gaim Ya third rider nya gitu ya Disini dan anda Merasa bangga sekali sih Bisa review ke kalian ini Yang berbox lengkap seperti ini Dan masih mulus gitu ya Biar kalian juga nonton reviewnya Enak gitu Dan maksimal disini ya Thank you teman-teman Yang sudah mau mengikuti Review anu di Lini Kamer Rider Gaim Dan juga support Untuk review Lini Kamer Rider Gaim Kedepannya ya Jadi doain aja Anu bisa lancar Review Lini Kamer Rider Gaim ini Sampai beres ya Pokoknya ditunggu aja Tanggal mainnya ya Tiga akan ingkar janji Pokoknya Thank you teman-teman supportnya Semoga juga informatif Dan terhibur Sama review hal ini Teman-teman jangan lupa like Share dan juga subscribe Dan akhir kata Bye-bye Sampai jumpa